Timnas Indonesia dilaporkan akan menjalani pemusatan latihan di pusat latihan sepak bola yang berada di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada September 2024. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi usai meninjau lapangan pusat latihan sepak bola pada Selasa 13 Agustus 2024. Saya kemarin tanya ke Ketua PSSI, September akan dipakai karena ini sudah jadi dua setengah lapangan, kata Presiden Jokowi. Presiden menyebutkan bahwa fasilitas dua lapangan sepak bola sudah selesai dibangun dengan memakai rumput sintetis dan rumput asli, sedangkan setengah luas lapangan dipakai untuk latihan teknis. Menurut Kepala Negara, dua setengah lapangan sepak bola ini lebih dari cukup untuk Timnas berlatih. Namun demikian rencananya dibangun delapan lapangan yang disumbangkan dari FIFA dan AFC. Meskipun nanti rencananya ada delapan lapangan, ini ada dari PSSI, dari FIFA, dan dari AFC, jadi sifatnya sumbangan, bagus, kata Presiden. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pusat pelatihan sepak bola itu berada di atas lapangan seluas 34,5 hektare. Lapangan dalam pusat pelatihan sepak bola tersebut menggunakan rumput alami dan sintetis. Pusat pelatihan sepak bola di IKN memiliki asrama berkapasitas 138 orang, 56 kamar ganda untuk pemain, dan 20 kamar single untuk tim pelatih, serta 6 suite untuk pelatih kepala. Asrama tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas fisioterapi, fitness, penanganan medis, dan lainnya. Terima kasih telah menonton!